Persebaya pinjamkan 8 pemain, manajer Yahya Al-Katiri beri bocoran nama. Persebaya Surabaya hampir dipastikan bakal meminjamkan 8 pemainnya untuk kompetisi Liga 1 musim depan. Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Katiri, memberikan bocoran, tim mana yang bakal memakai jasa pemain-pemain bajul ijo. Jadi pemain-pemain yang dipinjamkan ke klub Liga 2, prosesnya sudah 80 persen, bebernya ketika ditemui di lapangan Tor, selasa tanggal 22 Juni tahun 2023 lalu. Namun sayangnya, ketika disinggung klub mana yang bakal menggunakan jasa pemain Persebaya, Yahya Al-Katiri tidak menjawabnya. Jadi kemungkinan akan dijadikan satu tim di Liga 2, masih di Jawa, jelasnya memberikan bocoran. Menariknya, pemain-pemain Persebaya Surabaya yang dipinjamkan ini bakal membela tim tersebut semusim penuh. Durasi pinjamannya sampai selesai Liga 2, singkatnya kepada awak media. Dia menjelaskan, bahwa klubnya perlu melepas pemain-pemain muda ini dengan status pinjaman karena Persebaya memiliki banyak pemain. Pemain perlu menambah jam terbang, selain 8 orang itu, insya Allah semuanya tetap ada di tim, katanya. Keputusan ini memang tidak mudah bagi Persebaya, tetapi harus dilakukan, hal ini ditambah dengan adanya tambahan slot pemain asing menjadi 6. Persebaya Surabaya berencana meminjamkan 8 pemainnya ke salah satu tim peserta Liga 2. Keputusan meminjamkan pemain ini dikarenakan stok yang ada di dalam Persebaya cukup banyak. Persebaya Surabaya sebenarnya cukup rutin meminjamkan pemain-pemainnya ke klub Liga 2. Pada musim kemarin saja, Gresik United memutuskan menggunakan jasa pemain pinjaman dari Persebaya, klub berjuluk Laskar Joko Samudro itu meminjam dua pemain bajul ijo, yaitu Diki Kurniawan dan Akbar Firman Shah. Namun siapa sangka melihat permainan keduanya membuat manajemen Gresik United kepincut, alhasil Gu mempermanenkan dua penggawa Persebaya Surabaya itu untuk membela klub asal kota Pudak ini. Comeback dramatis, Persebaya kalahkan Persis Solo usai tertinggal 3 gol. Persis Solo tumbang dengan skor 3-4 saat melawan Persebaya Surabaya dalam laga uji coba di Stadion Manahan, Surakarta, pada Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023. Sebagai informasi, kehadiran Persebaya Surabaya ini sekaligus memeriahkan acara launching tim Persis Solo. Pada kesempatan ini, tim tamu mencoba memegang kendali permainan sejak awal laga. Peluang pertama pun diperoleh Persebaya Surabaya pada menit kedua. Rifki Arya mencoba melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun bola masih melebar tipis di sisi kiri gawang Persis Solo. Dua menit berselang gantian Persis Solo yang menebar ancaman melalui tendangan Taufik. Akan tetapi laju bola masih terlalu lemah sehingga dengan mudah diamankan oleh Andika. Andika melakukan penyelamatan gemilang pada menit ke-18 dengan memotong umpan terobos untuk Ramadan Sananta. Sontekan Song Wiyong pada menit ke-24 belum tepat sasaran. Persis Solo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-28. Dari dalam kotak penalti, Ramadan Sananta melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kiri atas gawang Persebaya Surabaya. Persis Solo menambah keunggulan pada menit ke-36. Kali ini gol dicetak oleh Fernando Rodriguez usai memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Persebaya Surabaya. Belum puas dengan dua gol, Persis Solo sukses menyarankan gol ketiga pada menit ke-42. Dari sisi kanan, Mausa Sidibe melakukan tusukan dan diakhiri dengan tengangan terarah yang tak mampu diselamatkan oleh Andika. Persis Solo menutup babak pertama dengan skor 3-0. Aji Santoso melakukan tiga pergantian pemain pada awal babak kedua. Perubahan yang terjadi langsung membuat hasil manis pada menit ke-51. Persebaya memperkecil kedudukan berkat aksi M. Iqbal. Dari sisi kanan, M. Iqbal melakukan tusukan dan memenangkan duel satu lawan satu dengan Gianluca Pandeinuwu. Skor berubah menjadi 3-1 masih untuk Persis Solo. M. Iqbal kembali mencetak gol pada menit ke-60. Dari luar kotak penalti, pemain bernomor punggung 6 itu melepaskan tendangan terarah yang tak mampu dijangkau oleh Gianluca. Skor berubah menjadi 3-2 untuk Persis Solo. Malapetaka diperoleh Persis Solo pada menit ke-80. Tony Firman Syah mencetak gol dan memaksa skor kembali sama kuat 3-3. Ferdinand Sinaga keluar sebagai pahlawan Persebaya pada menit 85. Memanfaatkan umpan terobos, Ferdinand Sinaga berlari kencang dan tinggal berhadapan dengan Gianluca. Tanpa kesulitan mantan pemain Persis itu menceploskan bola ke gawang Persis Solo. Persebaya akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 4-3. Terima kasih telah menonton! Gibran sebut hanya 500 bonek yang boleh menonton Persis Solo VS Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. Laga Pramusim Persis Solo VS Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, bakal menghadirkan 500 supporter tamu atau bonek. Keputusan adanya supporter lawan yang hadir di Stadion Manahan, pada pertandingan yang digelar Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023, itu, menyusul telah dirapatkannya mekanisme keberangkatan supporter. Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menjelaskan, supporter yang masuk akan menggunakan alat transportasi yang sudah disiapkan oleh manajemen Persebaya Surabaya. Ada 500 supporter, menggunakan 10 bas, kami sudah berkoordinasi dengan Mas Asrul, dengan Persebaya dengan Pak Kapolres yang boleh masuk Solo hanya 10 bas ini saja, kata Gibran, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Dia mengatakan penonton di luar bas tersebut dilarang masuk stadion. Nanti yang mau naik kereta sendiri, naik motor sendiri, tidak boleh, harus memulai bas ini, terus kami sudah sepakat kita welcome dengan para-para supporter Persebaya tapi melalui 10 bas yang disediakan, lanjutnya. Terkait mekanisme pengamanan supporter kepolisian Resor Kota, Kapolresta, Solo, telah menyiapkan sejumlah mekanis pengamanan dan pengawalan. Kepala Polresta Solo, Kapolresta, Solo Kombes Iwan Saktiadi menuturkan, personel keamanan akan melibatkan unsur TNI, Polri, dan Satpol PP, sejumlah 820 personel, lalu pengamanan dari penyelenggara pertandingan atau steward sebanyak 350 personel. Ini sesuai dengan ketentuan dari PSSI sendiri, kita berada di ring 2 dan 3, kemudian, dari steward, berada di pengaman ring 1, yang sudah disediakan oleh PANPEL, panitia penyelenggara pertandingan, kata Kapolresta Solo, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Sedangkan, untuk kedatangan bonek akan datang menggunakan bas dari Surabaya, kemudian, masuk ke kota Solo, melalui exit tol dan akan dijemput oleh petugas kepolisian untuk dikawal menuju Stadion Manahan. Dia mengatakan, bonek akan masuk melalui gate 12, melalui pintu VIP sayap selatan, lalu bonek akan datang ke Solo sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, Sabtu, tanggal 24 Juni tahun 2023, sesuai dengan kesepakatan bahwa supporter-supporter yang di luar 500 orang tersebut, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami mohon maaf untuk tidak bisa mengakses Stadion, karena memang sudah kesepakatan demikian, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!